Berserta teman saya, Safir Lee, ingin mempresentasikan sengketa kontraktual terkait aspek mutu atau quality dispute. Kita langsung saja ke materinya. Nah, jadi penelitian kami memiliki latar belakang dalam industri konstruksi banyak pihak yang ikut terlibat di dalamnya. Tentu saja mulai dari pemerintah, induk organisasi, para paksana, hingga ada beberapa masyarakat yang ikut andir dalam pembangunan proyek konstruksi. Nah, masing-masing pihak tersebut tentu memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Dan tentu saja kalau misalkan semakin banyak pihak yang terlibat itu, tentu perlu kerjasama dan koordinasi yang lebih baik dan lebih jelas antara satu pihak dan pihak lainnya. Tujuannya apa? Agar perjalanan konstruksinya itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Namun pada ternyataannya, di lapangan sering terdapat atau ditemukan permasalahan-permasalahan yang muncul dan hingga berkembang menjadi sengketa konstruksi. Dan sengketa konstruksi ini tentu saja seperti yang kita ketahui merugikan banyak pihak yang terlibat dalam perjalanan konstruksi. Nah, sengketa konstruksi ini dalam bahasa Inggris yaitu construction dispute adalah sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan suatu usaha jasa konstruksi antara para pihak yang terlibat dalam suatu konstruk konstruksi berdasarkan Mulyo dan Sarkoso pada tahun 2018. Nah, berdasarkan data, sengketa konstruksi ini dalam lima tahun terakhir tercatat terdapat sebanyak 473 kasus yang ditangani oleh Lembaga Penyesuaian Sekretar Badan Arbitrasi Nasional dan Putusan Perkara Hukum Mahkamah Agung. Nah, menurut Hellart pada tahun 1987, sengketa konstruksi bagi menjadi empat kategori yaitu sengketa berkaitan dengan waktu, sengketa berkaitan dengan standar pekerjaan, dan konflik hubungan dengan orang-orang dalam konstruksi. Nah, dari empat kategori sengketa konstruksi di atas yang akan kita bahas itu sengketa berkaitan dengan standar pekerjaan atau desain dan aset pekerjaan. Dasar-dasar analisis yang dilakukan oleh Leonardo dan Novianti pada tahun 2022, penyebab sengketa konstruksi itu dalam faktor teknis di pekerjaan dibagi menjadi dua belah pihak, kalau menurut owner itu, timbulnya sengketa karena akibat gagalnya kontraktor untuk mencapai kualitas dari pekerjaan konstruksi. Sedangkan menurut para kontraktor, sengketa itu terjadi karena adanya kurang koordinasi atau perbedaan pendapat dari si owner. Maka dari itu tujuannya ditulisnya SI ini untuk menganalisis penyebab-penyebab dan dari terjadinya sengketa konstruksi dan dampak apa saja yang ditimbulkan serta bagaimana cara mencegahnya atau menyelesaikannya. Nah, dari artikel atau SI kami, metodologinya menggunakan metode penyelitian kualitatif melalui analisis systematic literature review. Sistematik literature review itu diketahui sebagai suatu cara untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasi semua hasil penelitian yang tersedia dengan rumusan masalah atau area netliti berdasarkan Calderon dan Ruiz tuan-tuan tahun 2015. Nah, untuk pengumpulan data, kami menggunakan data sekunder di mana berdasarkan diambil dari studi kasus dan atau hasil penelitian terdahulu dan juga berdasarkan diambil dari putusan Mahkamah Agung Indonesia dengan sumber yang teruji. Nah, kita mulai dari studi literatur. Kami mengambil artikel berjudul Analisa Faktor Penyebab Sengketa Konstruksi Pada Bangun Apartemen di Kota Surabaya. Dan itu ditulis oleh Kevin Leonardo dan juga Elisabeth Novianti pada tahun 2002. Dalam artikel itu berisi sengketa terjadi karena adanya keterlambatan dari pekerjaan kontraktor. Namun menurut kontraktor, adanya peran dari alnar sehingga keterlambatan bisa terjadi. Dan kesimpulannya sengketa tersebut diselesaikan dengan cara negosiasi antara kontraktor dengan alnar untuk menanggung kerugian dibagi oleh kedua-dua pihak tersebut. Studi literatur yang kedua kami ambil dari artikel berjudul Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Kegagalan Bangunan dan Pekerjaan Konstruksi. Itu ditulis oleh Sagita Purnomo pada tahun 2013 dan untuk penyelesaiannya berdasarkan Pasal 88 UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi diselesaikan melalui musyawara untuk mufakat. Tapi jika musyawara mufakat tidak menghasilkan sebuah hasil, maka dilakukan sebuah penyelesaian sekitar secara sukarela, baik melalui pengadilan atau litigasi maupun di luar pengadilan seperti mediasi, negosiasi, konsentrasi, konsentrasi, dan arbitrasi. Untuk studi literatur yang kedua, kami mengambil artikel berjudul State of the Art Persesuaian Kontrak Konstruksi di Indonesia dituliskan oleh Ilma dan Kawan Kawan Pelatang 2020. Untuk penyesaliannya, mereka mengacu peraturan Menteri PWPR Nomor 14 Tahun 2020 di mana penyesalian sekitar lebih baik diarahkan untuk dilakukan secara non-litigasi dan bukan litigasi. Karena, seperti yang diketahui, litigasi itu lebih memakan banyak waktu dan biaya. Selanjutnya, kita akan kami mengambil dari kasus yang pertama itu putusan nomor 135 PK pidana kursus 2014 di mana terdakwa-nya itu IR Haji Abu Camit MM Bintoha. Untuk rakuman kasusnya, terdakwa terbukti melakukan pidana di mana ditemukan kerugian sebesar Rp116.869.282.82. Nah, di sisi lain, terdakwa juga sebagai paksana pembangunan atau persetujuan saksi Dr. Agustinus Markaban Bin Mirenjo untuk memasang rangka atap dari bahan galvalium itu tidak sesuai dengan RAB di mana harga sebelumnya itu Rp154.000 per meter persegi diubah menjadi Rp110.000 per meter persegi dengan volumenya Rp564.078 meter persegi. Nah, selisi dari harga itu beliau gunakan untuk penambahan volume ruang guru dari yang awalnya 8 meter x 15 meter menjadi 8 meter x 21 meter. Nah, apa sebabnya dan akibatnya karena pengurangan harga dan mutu galvalium itu akibatnya bangunan salah satu bangunan itu mengambil keruntuhan kerangka atap dan juga sebagian ngetengnya hancur serta mengakibatkan instalasi listrik yang sudah terpasang ikut rusak. Nah, runtuhnya atap ini karena kesalahan konstruksi yang akibat pengurangan mutu bahan yang harusnya RAB-nya Rp154.000 per meter persegi menjadi Rp110.000 per meter persegi. Nah, penyelesaian yang saya katanya berdasarkan putusan MA terdakwa IRHJ Abu Camit Bintoha dijatuhi pidana penjara selama satu tahun dengan denda sebesar Rp50.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan. Listen learn yang bisa kita ambil dari kasus ini bahwa pengerjaan rangka atap dan galv volume yang dikerjakan oleh MX Construction atau yang diperintahkan oleh terdakwa pada waktu penawan tidak terlengkapi uji mutu atau kualitas bahan galv volume dan juga tidak memiliki sertifikat untuk pemasangannya. Seharusnya dalam menjadikan pelaksanaan pembangunan dibutuhkan orang yang mempunyai sertifikat resmi dan orang yang ahli di bidangnya agar kerjadian seperti kerugian tersebut tidak terjadi. selanjutnya akan dianjurkan oleh teman saya Kak Firly. Baik, saya akan melanjutkan yang sudah di kasus kedua yaitu putusan dari Mahkamah Agung yang penggugatnya di sini itu PT Surya Suen Yuenustri dan tergugatnya PT Anti Berata Sejahtera terus tergugat keduanya EPI Rahman selaku Direktur PT Diberata Sejahtera dalam kesepakatan pelaksanaan kerja yang terikat dalam kontrak terawal terbukti melakukan uang prestasi karena pekerjaan tergugat tidak sesuai dengan perjanjian kerja selaksanaan pembangunan pabrik baru di kawasan industri Lipo Cikarang nomor nomor 010 tahun 2011 tanggal 23 Maret 2011 di sini isi dari gugat isi dari gugatannya yaitu yang pertama tergugat 1 dan tergugat 2 tidak dapat menyelesaikan pembangunan pabrik penggugat setelah diberikan estimasi penyelesaian selama 10 bulan terhitung dari pembayaran DP atau uang muka tanggal 3 Juni 2011 terus yang selanjutnya penggugat keberatan atas tagihan pembangunan pabrik yang dikerjakan tergugat 1 dan tergugat 2 sebesar 4.917.000.000 karena masih banyak kekurangan fisik dan mutu atau kualitas pekerjaan hal tersebut dibuktikan dengan disewanya jasa penilai KJJP Iskandar Ismawi dan rekan oleh penggugat bahwa progres workshop satu sebesar 97,5115% dan workshop dua sebesar 83,0955% selanjutnya banyak kualitas yang rendah lainnya seperti tiang panjang yang turun sehingga dari penilaian jasa penilaikan KJJP Iskandar Asmawi dan rekan progres aktual lapangan yang layak dibayar adalah sebesar 9.178.911.560.000 rupiah rupiah 54 sen dari nilai RAB sebesar 16.413.476.596.23 sen dan penggugat telah menularkan dana yang seluruhnya mencapai 15.658.683.011.000 di sini selanjutnya tergugat yaitu tergugat satu PT Adi Beratas Jahtera dan tergugat dua yaitu FBS Rahman dihukum untuk secara bersama-sama menanggung pembayaran ganti ruki secara tunai seketika dan sekaligus kepada penggugat PT Surya Swen Yue Industri sebesar 7.812.950.054 rupiah yang terdiri dari pengambilan uang lebih milik penggugat yang telah terlanjul diberikan kepada para tergugat dan kerugian akibat hilangnya keuntungan yang seharusnya didapat oleh penggugat selanjutnya lesson linernya yaitu ketika sebuah kontrak perjanjian kerja sudah dibuat dan disepati oleh kedua belah pihak maka kedua belah pihak harus menepati dan melaksanakan pekerjaan pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan yang dicantum di kontrak perjanjian kerja namun pada kasus ini tergugat satu dan tergugat kedua terbukti melakukan yaitu wanprestasi atau menurut pasal 12.38 KUAP wanprestasi berarti debitur dinyatakan oleh-oleh dengan surat perintah atau bisa disebut dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lelai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan selanjutnya selanjutnya dengan adanya perbuatan wanprestasi disini PT Surya Sven UA Industri mengalami kerugian yang sangat besar sejumlah Rp7.812.950.054 dan harus diganti dan harus diganti rugikan oleh pihak PT Adi Berata Sejatera dan ETS Rahman disini termasuk yaitu studi kasus yang ketiga yang penggugatnya adalah pemanding dan yang tergugatnya Carles Benawan Ceng merupakan direktur dari PT Sinar Korindo Perkasa dan Henggi Pelaku disini terengkuman kasus dari studi tiga yaitu yang pertama terdapat pekerjaan beton yang tidak sesuai dengan mutu yang diperserahkan dalam kontrak yaitu pada pekerjaan bordes tangga dengan volume pekerjaan 6,46 meter kubik dengan kuat tekan 225 kilogram meter kubik hanya memiliki kuat tekan 173,40 kilogram meter kubik terdapat selisih harga beton karena selisih mutu beton dan terdapat pekerjaan bentangan slok pada pekerjaan struktur balok beton dan plat atap atau disebut juga top floor yang dinyatakan gagal fungsi terus yang selanjutnya yaitu pada tahun 2015 terdakwa yang kedua yaitu saudara Henggi Pelafu mengetahui adanya proses pelelangan proyek pembungan gedung rawat jalan tahap 1 atau dalam kurung DAU pada RSD Morotai Kepupaten Pulau Morotai tahun 2015 dan meminjam perusahaan milik terdakwa 1 yaitu PT Sinar Karolindo Perkasa dan disedi oleh terdakwa 1 Kerles Benawan kemudian terdakwa 1 meminjamkan seluruh perseratan administrasi perusahaan miliknya kepada terdakwa 2 yaitu saudara Henggi Pelafu alias AO untuk mengikuti lelang pengadaan barang atau jasa pada kegiatan pembangunan gedung rawat jalan tahap 1 terdakwa sepakat apabila perusahaan terdakwa 1 memenangkan pengadaan tersebut maka terdakwa 1 akan mendapatkan presentasi atau fee sebesar 2% atau sampai dengan 3% dari nilai proyek tersebut dan terdakwa 2 yaitu Henggi Pelafu yang mengerjakan seluruh pekerjaan di lapangan selanjutnya yaitu selanjutnya masih terdakwa diancam pidana dalam pasal 3 pasal 3 Jawa pasal 18 ayat 2 yang berbunyi terdakwa 1 Charles Benawan alias Ceng dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar 50 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan selanjutnya terdakwa 2 yaitu Henggi Pelafu alias dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan dipidana denda sebesar 50 juta rupiah atau ditambah 6 bulan kurungan lesson land net yaitu pada kasus ini terjadi tindak pidana yang melibatkan pekerjaan beton yang tidak sesuai dengan mutu yang diperserahkan dalam kontrak oleh karena itu terdapat selisih harga beton yang dinyatakan gagal fungsi pejabat membuat komitmen atau disebut juga disingkat PPK bertugas pokok untuk menyelidikan pelaksanaan dalam kontrak serta melaporkan setiap pelaksanaan atau penyelesaian pengadaan sesuai dengan kontrak kepada PA atau KPA namun saksi PPK yang telah mengetahui pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan kontrak yang dapat mendudikan keuangan negara tidak menghiraukannya dan tetap membayarkan pekerjaan tersebut sampai dengan 100% kepada terdakwa hal tersebut jelas bertetangkan dengan tugas dan fungsi saksi sesuai dengan peraturan kejadian nomor 4 tahun 2015 tentang pengendahan barang atau jasa pemerintah next dan disini dapat disimpulkan bahwa semua pekerjaan konstruksi tentunya membutuhkan kontrak yang mengikat diantara kedua belah pihak kontrak dibuat untuk mencegah dan timbulnya suatu pengosalahan di kemudian hari dalam kontrak tertuang juga hak dan kewajiban yang harus dilesanakan dari masing-masing pihak dengan adanya kontrak pekerjaan konstruksi dapat berjalan dengan baik dan lancar namun pada kenyataannya masih banyak nomor-nom yang melanggar kontrak demi kepentingan diri sendiri dan kelompoknya dari kajian literature review dan studi kasus dari beberapa kasus putusan makamah agung Indonesia atau dapat ditarik dari beberapa poin sebagai pembelajaran sebagai berikut yang pertama yaitu walaupun adanya kontrak pekerjaan yang mengikat secara hukum antara kedua belah pihak tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya sengketa atau perbedaan paham dan diperselisihan di antara kedua belah pihak yang kedua dampak yang ditimbulkan dari perbuatan sengketa dapat memberikan salah satu pihak dan atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak pekerjaan bahkan orang-orang yang menepati bangunannya pun dapat terancang keselamatannya karena pekerjaan yang tidak sesuai dengan mutu atau kualitas yang telah ditentukan selanjutnya didapatkan juga sebuah pembelajaran dari literatur review bahkan hasil yang mengacu pada peraturan menteri PUPR nomor 14 tahun 2020 lebih menitikberatkan penyelesaian sekretar secara non-litigasi karena jalur litigasi cenderung akan menghabiskan waktu dan biaya baik dari pengguna dan penyedia dalam kontrak konstruksi semua pihak yang terikat secara hukum harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan seimbang hal tersebut ditunjukkan agar potensi sekretar dapat dihindari selanjutnya dengan adanya penulisan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pembelajaran tentang bagaimana cara penyelesaian sekretar kontraktual terkait aspek mutu terutama dalam industri konstruksi di Indonesia sekian terima kasih